Balik lagi lor, kita di Borgol Nah ini ada informasi selanjutnya nih lor Ini ada kasus korupsi jasa kebersihan RSUD Kolonel Abunjani Bangko Hasil putusan banding pengadilan tinggi Jambi Pada kasus korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum Daerah Kolonel Abunjani Merangin Atas terdakwa Peby Yonoka Menguatkan putusan pengadilan tipikor Pada pengadilan negeri Jambi Gimana informasinya? Kita pantau Di pantauan, bangje Dalam amar putusan, hakim menerima permintaan Banding jaksa penuntut umum Terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan Rumah sakit umum daerah Kolonel Abunjani Merangin Atas terdakwa Peby Yonoka Menguatkan putusan pengadilan tipikor Jambi Pada pengadilan negeri Jambi Pada 14 Maret 2023 Sebelumnya terdakwa Peby Yonoka Difonis 4 tahun kurungan penjara Dan denda sebesar 200 juta rupiah Selain hukuman penjara Peby Yonoka diwajibkan membayar uang pengganti Sebesar 554 juta lebih Apabila tidak membayar uang pengganti Paling lama dalam waktu 1 bulan Sesudah putusan pengadilan yang telah Memperoleh kekuatan hukum tetap Maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa Dan dilelang untuk menutupi Uang pengganti tersebut Dalam hal terpidana Tidak mempunyai harta benda Yang mencukupi untuk membayar uang pengganti Maka dipidana dengan pidana penjara Selama 1 tahun Terdakwa terbukti secara sah Dan meyakinkan menurut hukum bersalah Melakukan tindak pidana korupsi Melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana telah diubah Dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 Iqbal, Cek TV, melaporkan Iqbal, Cek TV, melaporkan